Intro Wakil Gubernur Lampung Cusnunia Calim dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan klarifikasi perihal harta kekayaannya pada Rabu 17 Mei besok. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan milik Cusnunia ke KPK pada Senin 7 Maret 2022 untuk periode 2021 senilai Rp13,6 miliar. Dengan adanya hal tersebut Cusnunia Calim yang disebut mirip pemberan Butejo dalam film Tilik Menjadi Sorotan. Sebelum menjuat kabar diperiksa KPK, Cusnunia Calim juga sempat menjadi perhatian publik lantaran sempat membela tiktokers Bima. Seperti diketahui, usai Bima mengkritik kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, tiktokers tersebut sempat dilaporkan advokat Ginda Ansori. Namun, kala itu Cusnunia Calim malah membela sang tiktokers. Pasalnya Cusnunia tak sepakat apabila Bima dilaporkan lantaran perkara mengkritik Lampung. Selain itu, ternyata Cusnunia juga sempat menjadi korban teror penagihan pinjaman ilegal atau pinjol. Pasalnya, nomor Cusnunia terhubung dengan nomor kerabatnya yang menjadi pinjaman di pinjol ilegal. Mendapat laporan tersebut, Kabit Humas Boda Lampung yakni Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyebut sempat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal tersebut dilakukan untuk membahas mekanisme pinjaman online yang legal. Lantas hasilnya dinyatakan perusahaan pinjol seharusnya tak boleh memperoleh akses nomor yang ada di kontak peminjam. Sebab hal tersebut dinilai sebagai ilegal akses oleh pinjol. Adapun menurut Pandra, perusahaan pinjol hanya diperbolehkan mengakses foto, suara, dan lokasi peminjam. Terima kasih telah menonton!